Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, RI, Mahfud MD diberondong pertanyaan oleh sejumlah jurnalis usai makan siang di Rumah Makan Singjai, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, Jumat, tanggal 7 Juli tahun 2023, terkait perkembangan perkara yang membelit pimpinan Ponpes Al-Zaitun, Panji Gumilang. Kehadiran Mahfud MD di Bangkalan menghadiri gelar rapat senat terbuka dalam rangka dais natalis ke-22 Universitas Truno Joyo Madura hingga didapuk sebagai hatib Salat Jumat di Masjid Agung, Kota Bangkalan. Ya sudah, sekarang kan sudah dalam proses penyidikan, dan karena penyidikannya ke yang dia lakukan, hasil gelar perkara sudah, sudah naik ke penyidikan pasti, itu tinggal munculkan tersangkanya, ungkap Mahfud. Seperti diketahui, pimpinan Ponpes Al-Zaitun, Panji Gumilang dilaporkan ke Bares Krim Polri atas dugaan penistaan agama, selain itu, Bares Krim juga menemukan tindak pidana ujaran kebencian yang diduga dilakukan Panji. Tunggu saja beberapa hari, yang penting harus ditindak secara hukum, masyarakat tidak boleh main hakim sendiri, percayakan keaparat hukum, ada tim ahli juga untuk menentukan siapa yang bersalah karena apa, pungkas toko nasional kelahiran Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur itu. Seperti diberitakan sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, menyatakan telah memblokir 256 rekening terkait pemimpin Ponpes Al-Zaitun, Panji Gumilang yang terdaftar dengan enam nama berbeda. Ya sudah, sekarang kan sudah dalam proses penyidikan, dan karena penyidikannya yang dia lakukan, kalau nanti sebentar lagi ada tersangka, ya pastinya paling tidak, dia kalau masih ada lagi, masih apa, tapi kan dia kasih biar perkara, sudah naik ke penyidikan, pasti itu tinggal menemukan tersangkannya, tunggu saja beberapa lagi-lagi depan. Yang penting itu harus digunakan secara hukum, masyarakat tidak boleh main hakim sendiri, dan percayakan ke aparat, karena aparat itu punya tim ahli juga, untuk menentukan siapa bersalah karena apa, gitu. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.